Gubernur Kepulauan Riawansar Ahmad meminta pemerintah Kabupaten Karimun menghadirkan beragam kegiatan pariwisata yang unik dan menarik. Hal ini untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung ke daerah tersebut. Kabupaten Karimun memiliki letak yang strategis untuk meningkatkan potensi destinasi pariwisata yang kini telah ada. Baik itu potensi wisata bahari dan juga pesona alam yang tidak kalah indahnya dengan pemandangan hamparan laut yang luas. Lokasi wisata yang dimiliki tidak hanya berlokasi di Pulau Karimun besar, tapi juga ada di wilayah pulau-pulau kejamatan. Untuk menarik perhatian wisatawan, Gubernur Kepulauan Riawansar Ahmad meminta adanya peningkatan dalam potensi wisata yang dapat menarik perhatian turis mancanegara maupun turis lokal. Digelarnya beragam kegiatan unik yang dikemas dengan sangat menarik, tentunya akan menjadi salah satu magnet untuk menarik pengunjung dalam meningkatkan jumlah wisatawan. Sehingga dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik luar dan dalam negeri, tentunya akan memberikan multiplier efek baik segi peningkatan asli daerah atau PAD, juga memberikan dampak terhadap masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Maka Gubernur Riawansar meminta untuk segera digesahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Karimun. Bisa dikembangkan objek-objek di sini yang potensial. Karimun kan punya posisi yang unggul karena dekat dengan Singapura juga dan Malaysia. Tinggal mengemas saja nanti event- event apa yang bisa dikembangkan. Orang asing itu suka yang aneh-aneh dan unik-unik, jadi ya coba pikirkan mungkin event yang unik di sini. Ya seperti upamanya manjat tebing, bersepeda. Bersepeda juga tidak hanya di pagi-siang hari, tapi di malam hari. Ya, kalau air kejun kan tinggal dipromosikan saja, dibuat fasilitas pendukungnya, upamanya ada mini itu, ini dan itu. Kalau wisata maiznya saya kira pun hotel lokal sudah mulai. Tapi turis domestik kita cukup luar biasa banyaknya, terutama ke Batam ya, itu sampai 2,9 juta tahun 2023. Saya lihat sekarang animonya luar biasa. Makanya dulu kalau kita hanya mengandalkan lebih banyak turis asing, sekarang turis domestik antar provinsi yang kita dorong juga. Makanya kita suruh banyakkan event-event daerah seperti yang dilakukan Pak Bupati kemarin ya, di negara. Tapi kita minta target itu direkvisi. Karena tahun 2023 aja hanya mampu kita 1,6 juta. Salah satu penyebabnya lagi-lagi yang sering kita sampaikan yaitu masalah visa on arrival itu. Ya, mudah-mudahan cepat direspon oleh pemerintah pusat. Kalau mungkin itu bisa diturunkan dari visa yang 50 dolar US itu menjadi 10 dolar untuk 1 minggu, mudah-mudahan nanti lebih banyak wisata maja negara datang. Tahun ini pemerintah pusat menargetkan 3 juta kunjungan Wisman ke Kepri. Namun Gubernur Ansar juga berharap adanya revisi dalam target yang diberikan tersebut. Hal itu tentunya diberatkan dengan visa yang diberlakukan saat ini, yaitu 50 USD untuk 1 minggu. Namun jika diturunkan menjadi 10 USD, target yang diberikan dapat dicapai. Dari Karimun, Edo Alba melaporkan.